Intro Pemerhati Desa, jumpa lagi bersama saya Rica Lantang dalam program Inspirasi Desa di TV Bina Pemdes Direkturat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri menggelar Pekan Inovasi Desa Kelurahan atau Pindeskel tahun 2022 Acara yang memamerkan beragam hasil inovasi desa dan kelurahan tersebut digelar selama 2 hari, 23 hingga 24 November 2022 di Jakarta Melalui Pindeskel ini, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putra berharap potensi inovasi dan keunggulan desa kelurahan dapat dipublikasikan dan menjadi informasi yang dapat ditiru dan dikembangkan oleh desa dan kelurahan lain di seluruh Indonesia Dijen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri melalui Direkturat Evaluasi Perkembangan Desa Rabu 23 November menggelar Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan tahun 2022 di halaman kantor Dijen Bina Pemdes Kemendagri Jalan Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan Pindeskel tahun 2022 ini digelar sebagai sarana mempublikasikan serta menyebarluaskan informasi berbagai keberhasilan dan inovasi baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dunia usaha dalam memajukan desa dan kelurahan Acara diawali dengan laporan yang disampaikan Direktur Evaluasi Perkembangan Desa Muhammad Noval dan dibuka secara resmi dengan ditandai pengguntingan pitah oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Eko Prasetyanto Purnomo Putra tampak hadir dalam Pekan Inovasi Desa Kelurahan Pindeskel tahun 2022 Ses Dijen Bina Pemdes Paudah Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Lutfi Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Murtono Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Mateostan Kapus Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis BPSDM Anggar Pramudiani Widyanintias serta Kepala Balai Pemerintahan Desa di Lampung Irsan Dalam kesempatan tersebut Eko mengatakan Pindeskel tahun 2022 sebagai ajang untuk saling bertukar informasi, inovasi, serta sebagai wadah dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintah desa dan kelurahan Eko Prasetyanto Pernama Putra berharap potensi, inovasi, dan keunggulan desa kelurahan dapat dipublikasikan dan menjadi informasi yang dapat ditiru dan dikembangkan oleh desa dan kelurahan lain di seluruh Indonesia Dengan pekan inovasi ini mari kita seberluaskan kebaikan, kemajuan yang bisa kita peroleh Mengapa desa-desa kita bisa maju Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman kita yang lain Bapak dan Ibu Kalau tema tadi mengangkat sebuah hal harapan Bagaimana desa dan kelurahan itu tanggung Dengan ekonomi yang tumbuh Tentu tidak akan pernah terlepas dan kebersamaan di antara kita Termasuk menyebarkan inovasi-inovasi di antara kita Kalau kita lakukan ini secara bersama-sama Gotong royong, serentak Bapak dan Ibu Bahkan inovasi itu sudah menjadi budaya Seperti yang diperintahkan, diarahkan oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo kepada kita semua Bukan hal yang tidak mustahil Bapak dan Ibu Desa, kelurahan kita ini akan maju, mandiri, sejahtera Bapak dan Ibu semua yang berbahagia Ini perlu suatu berbagai upaya Sinergisitas Baik mulai dari pusat Antara kementerian dan lembaga Kemudian dengan daerah Provinsi, kabupaten, kota, kecamatan Kemudian di tingkat desa dan kelurahan Bersama-sama bau-membau Bagaimana bisa meningkatkan diri kita Meningkatkan desa, kelurahan kita Jangan kita berpikiran Bagaimana kelurahan kita, desa kita Harus juara satu Bukan itu Tapi yang kita harapkan adalah proses Ya Adalah proses Progres Ada kemajuan dalam setiap tahapan Inokasi itu adalah ide, gagasan, tindakan Yang bisa menengkatkan krileja kita Bahkan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di sekitar kita Apa yang perlu kita lakukan? Bisa melalui ATM ATM itu amati diru modifikasi Bukan anjungan tunai mandiri Maka bapak dan ibu pada kesempatan ini Kami berusaha Bersama-sama dengan pihak-pihak sponsor yang ada Dengan kementerian, lembaga Bersinergi Bagaimana kita bersama-sama bisa memajukan desa dan kelurahan Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Evaluasi Perkembangan Desa Muhammad Noval Menurutnya, Pindeskel tahun 2022 ini Merupakan sarana untuk mempublikasikan informasi Berbagai keberhasilan inovasi dan pemerintahan Dalam memajukan desa dan kelurahan Antara lain meliputi penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan tahun 2022 Merupakan sarana dalam mempublikasikan Serta menyebarluaskan informasi berbagai keberhasilan Dan inovasi pemerintah Baik pemerintah desa dan kelurahan Maupun pemerintah daerah Berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa Menyangkut kewilayahan, kemasyarakatan, dan khususnya pemerintahan Untuk itu, kegiatan ini bertujuan Pertama, bagaimana membangun semangat komunikasi Antara desa dan kelurahan di setiap daerah Meningkatkan pengetahuan dan wawasan Tentang perkembangan dan kemunjuan Tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan Dan ketiga, mendorong pengembangan inovasi Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat desa dan kelurahan Untuk itu, tema pelaksanaan Pindesgal tahun 2022 ini Yaitu, inovasi tata kelola pemerintahan Menuju desa dan kelurahan tangguh Ekonomi masyarakat tumbuh Sementara itu, tanggapan positif Dan dukungan juga disampaikan oleh para peserta Pindesgal tahun 2022 Mereka berharap, pekan inovasi perkembangan desa dan kelurahan Yang diadakan oleh Direkturat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Terus digelar dan menjadi wadah dalam upaya Memperkuat tata kelola pemerintah desa, kelurahan Dan juga sebagai sarana menampilkan keunggulan inovasi Serta potensi pemerintah dalam memajukan desa dan kelurahan Kesan terhadap kegiatan Pindesgal ini luar biasa Kami dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Sangat mendukung untuk pelaksanaan pekan inovasi desa dan kelurahan tahun 2022 ini Harapannya Pindesgal ini di tahun-tahun yang akan datang Akan tetap terus dilaksanakan dan semoga lebih meriah lagi Kami Provinsi Kalimantan Timur siap untuk ikut serta Dan juga mendukung secara penuh pelaksanaan pekan inovasi desa dan kelurahan Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 tahun 2015 Tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan Kesan dan pesan saya mengikuti Pindesgal pada tahun ini Yang pertama sangat menarik dan bisa menambah pengalaman saya sebagai lurah Dan juga dapat mengembangkan produk-produk umpulan kami Yang berada di Kuran Kamigoro Dengan berbagai produk umpulan mulai dari makanan hingga batik Kemudian pesannya semoga kegiatan seperti ini Terus dilaksanakan setiap tahunnya Agar kami semua pelurahan dan desa Bisa ikut mengembangkan potensi-potensi yang ada di pelurahan kami Di pesan dan pesan dari kami Khususnya kami sangat berterima kasih Dengan adanya Pindesgal ini Kami bisa menunjukkan Apa yang kami miliki dari sisi pemerintahan Kemasyarakatan dan juga kewilayahan yang ada di Provinsi Papu Barat Khususnya di kampung-kampung atau desa Yang kami juga dapat mengatakan bahwa Kesan yang kami dapat dari sini Kami bisa melihat dari perwakilan dari provinsi-provinsi lain Dari regional 1, 2, 3 Kami bisa dapat melihat potensi-potensi Dalam kegiatan masing-masing Apa yang bisa dapat dilakukan Itu yang bisa dapat kami juga bisa ambil Dan menjadi satu program ke depan bagi Provinsi Papu Barat Pesan kami setelah lomba desa ini Sangat bermakna ataupun sangat bagus Karena bisa kami menggali potensi-potensi yang ada di dalam desa kami Potensi-potensi dan inovasi desa yang sangat bisa kita kembangkan Dan bekerjasama dengan masyarakat Khususnya di kampung Pasir Malapak itu sendiri Pesannya setelah lomba desa ini Desa ini bisa lebih maju dan bisa mendiri Sehingga masyarakat bisa terlayani dengan bagus dan baik Bisa membangkitkan perekonomian masyarakat Dan kami selaku kepala desa Juga berharap kepada pemerintah Agar bisa bekerjasama yang baik Karena dari desa maju Kabupaten juga ikut maju Provinsi maju bahkan sampai ke pusat Tema pelaksanaan Pindeskel tahun 2022 ini adalah Inovasi tata kelola pemerintahan Menuju desa dan kelurahan tangguh Ekonomi masyarakat tumbuh Diikuti oleh 29 provinsi Dengan 19 provinsi diantaranya Mengisi bootstand yang telah disediakan Dimana masing-masing bootstand Akan dilakukan penilaian Dan pemberian penghargaan bootstand Pindeskel terbaik Pada kegiatan rapat koordinasi Penguatan Kelembagaan Desa dan Kelurahan Tanggal 24 November 2022 Pemerhati desa Anda telah menyaksikan Inspirasi desa Untuk edisi hari ini Saya Rica Lantang Pamit undur diri Sampai jumpa Sampai jumpa Plawati keras Supaya Negan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Heh NIM Sawas Jadi Sampai jumpa Saal Sampai jumpa An